Selasa pagi kemarin, di hari pertama puasa, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bersama Gubernur Jawa Barat meninjau langsung harga kebutuhan pokok di pasar Kosambi, Bandung. Dalam tinjauannya, harga kebutuhan bahan pokok di pasar Kosambi relatif stabil. Ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, salah satunya adalah minyak goreng. Sementara itu, untuk harga cabai, mengalami penurunan harga antara 20 hingga 25 persen. Untuk harga beras, di Jawa Barat relatif stabil, bahkan harganya di bawah harga eceran nasional. Selain itu, harga gula juga relatif stabil. Yang penting ada. Jadi kita sudah lihat pasar Kosambi ini adalah pasar premium di tengah kota. Jadi memang mempunyai karakteristik yang sedikit berbeda dengan pasar pinduk dan pasar tradisional. Jadi Bapak dan Ibu, kita bisa lihat secara keseluruhan bahwa harga barang pokok dan barang penting ini sebetulnya stabil. Kalau kita lihat, apalagi melihat dari bulan Januari kemarin. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan dalam tinjauannya, harga kebutuhan pokok relatif normal. Namun, jika nantinya ada kenaikan, M. Prof. Jabar akan menggelar operasi pasar. Tapi per hari ini, saya memantau dengan Pak Menteri, rata-rata relatif stabil. Paling hanya harga ayam, sisanya bergerak di normal. Nah, kalau pun ada nanti, mekanisme intervensi itu ada. Bukan berbentuk pasar kandil, tapi dihitung operasi pasar. Diharapkan selama bulan Ramadan tahun ini tidak ada harga kebutuhan pokok yang tinggi, sehingga masyarakat dapat lebih merasa tenang. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.